Intro Inilah ribuan pembarang dari seluruh Nusantara yang telah memadati kawasan Monumen Simpang Limanggombol dalam gelaran Taris Serbu Barok yang merupakan agenda rutin pemerintah Kabupaten Kediri dalam menangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kediri ke-1.219 tahun Kegiatan yang dikelar pada Minggu 12 Maret 2023 ini bukan hanya diikuti pembarang dari Kediri saja melainkan dari pembarang berbagai daerah yang terus serta mensukseskan agenda tahunan yang mampu menyedot antusias ribuan pasang mata penonton dari segala penjuru daerah Baik pemirsa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kediri ke-1.219 kali ini pemerintah Kabupaten Kediri kembali menggelar berbagai rangkaian kegiatan salah satunya adalah seribu barong yang kembali dikelar setelah pandemi didiadakan dalam tari seribu barong ini turut mengundang para kesenian jaranan dan juga para pembarang yang datang dari berbagai daerah dengan total lebih dari seribu pembarang yang akan tampil memukau masyarakat Kabupaten Kediri lalu seperti apakah berlangsungnya seribu barong ini berikut tayangan selekapnya untuk Anda Terima kasih telah menonton ini mereka untuk turut menyemarakan acara berbagai persiapan juga telah disiapkan seluruh pengisi acara agar tampil maksimal mengingat setelah bertahun-tahun acara ini tidak dikelar karena pandemi oleh itulah sebagai atmosfer baru dan kembali mengenalkan potensi budaya Kediri melalui jelarang tari seribu barong kali ini Bupati Kediri Mas Dito hadir langsung untuk turut menyapa penonton yang hadir mengingat sejak pagi kawasan SLJ sudah dipadati ribuan penonton dari berbagai daerah Kandidat Bengi Ketua Pasjar Nusantara Kediri dan Ketua DPRD Kabupaten Kediri Mas Dito turut menyaksikan penampilan pecut samandiman dari Kota Kediri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati hanya sajian tarian dari Kediri saja salah satu pengisi acara yang datang dari Kalimantan Timur juga turut membiu seluruh penonton dengan penampilan tari burung enggang langsung dari para seniman tari Kalimantan selamat menikmati 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 menyatakan Tarian acara Seribu Barong ini untuk menari dayak yang mewakili Kalimantan Timur, Bontang. Persiapannya kami latihan setiap harinya untuk memperolehkan Seribu Barong ini. Dari Bontang, Kalimantan Timur kita rutin buat latihan nari. Mungkin tahun-tahun yang akan datang akan dilaksanakan kegiatan ini lagi. Tarian burung enggang. Menggambarkan seorang burung enggang yang harus dilestarikan, seperti itu. Iya, burung nasi dari daerah. Yang burung enggang itu terkurung, terkurung terus sehingga dia diburu. Dan dia akan kurung, berdiri, jadi bidadari.